4 warga meninggal dunia akibat bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara sejak Sabtu pekan lalu. Korban meninggal dunia umumnya terseret banjir karena tak mampu bertahan di derasnya arus air. Korban meninggal dunia adalah Abdullah Usman, warga desa Tengoh Gelumpang 7, kejamatan Matangkuli. M. Mansur, warga desa Pri, kejamatan Tanah Pasir. Miwaris, remaja berusia 16 tahun, santri asal desa Tering Patang, kejamatan Lok Sukon. Dan Tihawa, berusia 90 tahun, asal desa Ketapang, kejamatan Pirak Timur. Keempat korban telah dimakamkan di desa masing-masing. Badan penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Utara menyebutkan jumlah pengungsi banjir mencapai 19.225 kepala keluarga, atau 61.045 jiwa, tersebar di 178 titik pengungsian. Para korban banjir berada di 23 kecamatan. Umumnya mereka mengungsi ke rumah ibadah dan ke lokasi yang lebih tinggi. Hingga Rabu pagi ketinggian banjir mulai surut, termasuk di kota Lok Sukon, ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Namun sebagian besar rumah warga masih tergenang air, setinggi 30 hingga 50 cm. Di Gampung Baru, kecamatan Lok Sukon, genangan air sudah menyusut, namun rumah belum bisa ditempati. Lokasi pemukiman ini berdekatan dengan daerah aliran sungai Kurung Kereto, dan masih rawan banjir akibat tanggul jebol belum diperbaiki. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara, Amir Hamzah mengatakan, selain korban meninggal, ada pula warga yang dikabarkan hilang, namun belum ada laporan resmi. Menurut informasi, saya kami timbakan informasi dari POSCO, itu yang meninggal hanya 4 orang. Sementara yang hilang sampai saat ini belum ada informasi pada saya selaku sepertarik, apa namanya, POSCO. Identitasnya belum ada informasi. Identitasnya belum. Kalau identitasnya sudah ada. Ya Abdullah, Pak Abdullah Usman umur 60 tahun tadi itu di Matangkuli. Di kampung tengah kelumpang tujuh Matangkuli, yaitu Muhammad Mansur juga dari Manasabri Tanah Pasir. Yang ketiga juga hilang. Yang meninggal. Tapi sudah meninggal. Yang meninggal. Hilang hari itu, satu hari, tapi menit apa ditemukan. Yaitu Mawaris juga yang didayah. Itu sudah ditemukan juga. Yang tadi malam juga informasi dari Pak Cama Pirat Timur. Itu Tihawa. Tihawa juga dari kampung ketampang Pirat Timur. Tapi sementara yang hilang sampai hari ini, saat ini saya belum kantongi informasi. Jadi saya telusuri. Sementara itu, pemerintah setempat bersama petugas dari TNI Polri terus menyalurkan bantuan logistik untuk sejumlah dapur umum pengungsian. Bantuan logistik diutamakan bagi warga yang belum bisa kembali ke rumah dan terpusat di lokasi pengungsian. Banjir yang melanda 2 per 3 wilayah Kabupaten Aceh Utara berangsur-surut. Saat ini masih ada 6 kecamatan yang terendam banjir. Yaitu kecamatan Loksukon, kecamatan Matangkuli, kecamatan Pirat Timur, kecamatan Tanah Pasir, kecamatan Tanah Luas, dan kecamatan Baktia. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.